halo halo para pengguna penonton youtuber dimanapun berada kali ini topi saya miring karena aku akan membahas kunci miring dan untuk pemain keyboard ataupun piano pemula biar permainan mu berasa agak jessy karena pakai kunci miring aku sebut kunci miring karena kalau aku lihat temenku yang jago-jago main jazz dia kadang tuh kepalanya sampai miring-miring dikarenakan kuncinya yang ikutan miring ini contohnya ya di musik di lagu reggae yang lagu reggae yang agak miring kuncinya miring rasanya jessy enak nanti aku kupas habis enggak usah habis-habisnya sedikit-sedikit tapi sudah bisa digunakan ini lagu waiting in penyam aku main di kunci nada dasar G intronya nah rasanya miring toh apalagi kalau kita menghayati dengan badannya ikut miring I don't wanna wait in faith for my love I don't wanna wait in faith for your love eh miring 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 coy miring sampe nyukling sampe ngecas ya nah jadi kunci miring itu rasanya miring dan enak berkesan fancy mahal romantik dan classy sekalipun kita baru belajar satu bulan tapi pingin show off lah sama temen-temen wah gila mainnya agak ngejas agak miring mainnya jessy light jazz lah terserah apa yang mereka rasakan jangan jelas rasanya tuh enak itu gampang banget jadi misalnya kita baru bisa kunci C ya jadi C kan isinya do B sol atau C E G itu rootsnya kunci dasarnya yang kanan juga sama mencetnya inget mau begini gak apa-apa mau begini gak apa-apa mau begini gak apa-apa mau begini gak apa-apa mau dibalik gini juga gak masalah wah yang penting pas nah itu tinggal ditambahin satu nada lagi maka dia akan berasa miring dimiringkan setengah nah diturunkan setengah kan C E G kemudian ngulang lagi kan C E G nah C yang berikutnya itu tangan kanannya boleh kan ke C harusnya karena ini C dasar kembali ke C nah C nya yang di atas ini yang C tinggi diturunin dimiringkan ke nada yang di bawah ini ke setengah kalau kesini kan satu nada jadi setengah jadi kena B nya nah jadi rumusnya C E G G nah kanannya sama juga ini untuk kunci miring buat pemula ya nah main dua chord dulu C sama F F nya pun dimiringkan nah F nya kan gini F A C bagi kalian yang punya buku chord itu bisa dilihat jadi cara penggunaannya F A C kan ngulang ke F lagi nah F nya turunkan dimiringkan ke nada E kanannya juga sama kita main dua chord dulu C sama F F mayor tujuh namanya nih kalau menurut buku tapi saya suka sebut F miring berasa miring coy coba yuk C sama F enak tau that's the secret nah you know it kalau aku baru tau ini nah itu bisa dipakai di kunci mayor C mayor tujuh nah untuk minor nya E misalnya ini kan kita main di C jadi kita main di E minor tambahin E minor ya E minor kan E G B bukan E G P ya E G B nah untuk ngulang lagi kesini kan E nah dia diturunkan setengah setengah jadi kena D nya E G B D kalau di buku itu mungkin namanya C minor 7 karena dia diturunkan yang nada terakhir di jempol ini ke D kanannya sama juga sekarang C minor 7 sama E minor 7 coba yuk oh itu F nah suara itu loh suara ini berkesan mirip D E G D D dipetik juga enak pastikan bapur bapur body language kasih geleng-geleng keparanya hiati Ya kasih atas yang tadi nah style nya terserah sampean mau dipetit mau dipijitin mau di di genjirin genjirin ini juga enggak masalah oke sekian dulu jangan lupa di subscribe dikasih like dikomentarin silahkan bertanya apa saja doakan semoga aku tetap bisa menjawab sampai jumpa di vlog berikutnya saya kultur undur diri